hai oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya oke pada kesempatan video kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana cara memparalel speaker twitter ya dimana speaker twitter ini digunakan untuk menaikkan nada high pada power amplifier dan oke langsung saja tanpa basa-basi langsung saja kita ke skemanya let's go oke guys ini adalah speaker twitter ini yang mau sudah kita pasang ya tapi saya tidak videokan cara pemasangannya saya akan menjelaskan bagaimana cara penyambungannya saja ya untuk memparalelnya sebenarnya untuk kalian yang sudah tahu bagaimana cara memparalelnya sudah pernah membahas ya Bagaimana cara pemasangan seri paralel pada speaker kalau kalian ingin lihat langsung saya cek kartu di atas sini atau mungkin saya akan tambahkan di kartu di deskripsi ya gimana kartu paralel itu positif ketemu positif dan negatif ketemu negatif ya nah ini ya ini untuk positif adalah warna merah di sini ya ini kita ada tiga ya karena speaker teaternya ada tiga satu dua tiga karena saya menggunakan dua buah versi yang berbeda ya karena menurut yang ini nilai frekuensinya lebih rendah ya kalau yang ini frekuensinya lebih tinggi jadi bisa mencakup semuanya ya karena itu saya ini bikin dua untuk frekuensinya lebih rendah dan satu untuk frekuensinya lebih tinggi karena dua ini dua banding satu ini wattnya besar ini ya karena ini ini 10 watt ini 10 watt ini 50 watt jadi saya kasih dua itu warnanya lebih imbang dengan speaker ACR230 black yang bawah ya ini ya ini speaker ACR230 black untuk pemasangan kapasitornya untuk filter supaya basnya tidak masuk ya saya gunakan tiap-tiap Twitter ya tiap-tiap Twitter memiliki satu kapasitor seperti ini kapasitor nilainya satu mikrofarad 50 volt ya ini semuanya ya kasih sikit tiap-tiap kapasitor dikasih kapasitor tiap-tiap Twitter maksudnya kasih satu kapasitor seperti ini supaya suaranya suara bas tidak bisa masuk ke datar ini yang menyebatkan si coil yang ada di dalam sini jebol ataupun sepul dari Twitter yang model speaker ini putus nah untuk pemasangannya positif masuk positif ini ya sebelum masuk ke Twitter ya ini kasih kapasitor dan ini ada empat kabel ya yang satu kabel ini dari speaker sini menuju ke Twitter ini terus yang sebetulnya lagi ke Twitter sini dan masuk ke kapasitor dulu dan satu lagi ya ke Twitter sebelah dan di sebelum masuk ke speaker Twitter ini dikasih kapasitor maupun filter tegangan oke mungkin segitu aja untuk pembahasan video kali ini untuk bagaimana cara mempararel speaker Twitter dengan benar-benar ya untuk para pemula khususnya jika ada yang salah atau ada yang kurang atau mungkin ingin tanda anda tanyakan tentang power amplifier dan aksesorisnya bisa langsung aja kalian tambahkan di kolom komentar di bawah dan langsung dan jangan lupa ya jangan lupa subscribe channel ini nyalakan juga tombol loncengnya supaya anda tidak ketinggalan untuk video-video terbaru di channel ini terima kasih